Hai, sayo Upin. Nah ini ada sayo Upin. Hai, ini kisah kami berdua. Upin dan Ipin ternyata diangkat dari kisah nyata. Masih ingatkah kalian dengan video yang pernah viral yang memperlihatkan kuburan Upin dan Ipin ini? Diceritakan Upin dan Ipin adalah kisah nyata yang dialami oleh sekeluarga dari Malaysia. Konon keluarga tersebut mengalami insiden kecelakaan ketika mau berkunjung ke rumah Opa. Dalam tragedi itu menewaskan Upin, Ipin beserta orang tua mereka. Untungnya saja Karus bisa selamat dalam kecelakaan. Nah, karena Karus ini ditinggal oleh adik dan kedua orang tuanya, makanya ia menjadi sedih banget. Akhirnya Karus membuat cerita khayalan, yang mana seolah-olah Upin dan Ipin ini masih hidup. Nah ternyata semua cerita teori konspirasi itu adalah cerita bohong. Kuburan yang tertulis Upin dan Ipin ini ternyata ada di Indonesia, maka kami itu telah direnovasi. Nah, kenapa namanya bisa pas Upin dan Ipin? Yaitu karena orang tua mereka tidak tahu mau memberi nama anaknya siapa. Jadilah dikasih nama Upin dan Ipin. Dan kuburan Upin dan Ipin ini tidak ada hubungannya dengan serial kartun Upin dan Ipin ya guys. Apakah itu? Nenek kebayang mana? Jum, jum. Ternyata sosok inilah yang dicari oleh Nenek kebayang di serial Upin Ipin. Nenek kebayang adalah kisah hantu wanita tua yang berasal dari Malaysia. Digambarkan sebagai sosok wanita tua dengan rambut putih kusut dan baju yang sangat lusuh. Konon, Nenek kebayang adalah nenek-nenek yang sangat rentan jika di siang hari dengan jalan yang membungkuk dan selalu membawa tongkat saktinya. Biasanya Nenek kebayang ini akan menanyakan alamat pada orang yang mendekatinya. Setelah itu ia akan membawa orang tersebut entah kemana. Nah, cerita ini sama persis yang diceritakan dalam serial Upin dan Ipin. Dimana kala itu ada sosok yang dikira adalah Nenek kebayang. Dan sang Nenek menanyakan sebuah alamat kepada Upin dan Ipin. Konon di Malaysia, cerita Nenek kebayang ini memiliki banyak versi. Ada yang menyebutkan Nenek kebayang adalah sosok yang baik dan menyukai anak kecil. Ada juga yang menyebutkan bahwa Nenek kebayang adalah sosok yang jahat, yang suka menangkap anak-anak. Jadi gimana guys kalau kalian ketemu sama Nenek kebayang? Tulis di kolom komentar ya. Nenek-nenek si bongkok tiga, siang mengantuk malam berjaga. Permainan yang dimainkan Upin Ipin ini memiliki arti perjajahan saka dengan jin. Nenek si bongkok tiga. Permainan yang dimainkan dengan cara menutup mata yang menjadi Nenek. Dan yang lain berperan menjadi cucu berkeliling sambil bernyanyi. Namun ternyata ada makna di setiap bait lagu ini. Seorang Nenek tua bongkok yang mewariskan saka kepada cucunya. Yang mana sang Nenek telah membuat perjanjian saka dengan jin. Karena sang Nenek sudah sangat tua, kemudian ia ingin mencari pewaris sakanya. Yang mana saka atau jin yang dibuat Nenek ini sangatlah berkuasa. Ketika permainan ini dimainkan, yang menjadi cucu akan berkeliling. Dan ketika Nenek sudah berkeliling dan memilih cucu, maka cucu tersebut tidak dapat lepas. Dialah yang akan menjadi pewaris seterusnya. Saya pulang dulu ya. Susanti di Upin & Ipin bakal pulang ke Indonesia. Episode ini adalah episode paling menyedihkan di Upin & Ipin. Baru-baru ini, serial Upin & Ipin mendadak viral di media sosial. Dan sempat trending di Twitter. Karena teaser yang menggambarkan sosok Susanti akan hilang. Karakter Susanti adalah teman sekolah Upin & Ipin yang berasal dari Indonesia. Nah, pada teaser terbaru, dikisahkan Susanti harus kembali ke Indonesia. Kita tahu Susanti ini adalah salah satu tokoh karakter dalam serial Upin & Ipin. Susanti merupakan teman Upin & Ipin yang merupakan pendatang dari Indonesia. Dan jika Susanti bakal pulang ke Indonesia, maka tidak akan ada lagi sosok warga Indonesia di serial Upin & Ipin. Ini masih menjadi misteri. Jika Susanti pulang di Indonesia, Meme, Upin, Ipin bakal kehilangan teman seperti Susanti. Menurut kalian gimana guys kalau Susanti pulang ke Indonesia? Tulis di kolom komentar.